Halo guys, balik lagi bersama WWRangers Di video kali ini aku main dengan rangers lagi ya guys Yang nantinya kita bakalan push pvp mingguan ya guys Sebelum kalian lihat videonya jangan lupa subscribe Dan pastinya jangan lupa klik tombol loncengnya juga Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru ya guys Oke disini aku mau push pvp mingguan Yang nantinya kita bakalan push secara ekstrim Disini aku punya bubble nya 29 ya guys Ini kita bakalan mainnya banyak banget Disini aku diserang banyak banget guys Ini kalah semua Yang tadinya sebenarnya aku mau naik ke master 1 Tapi gara-gara max trophy nya makin naik Jadi sampai anjol banget trophy ku Bahkan ini sebenarnya di master 3 guys Soalnya ini di bawah top 1 guys Jadi aku harus bener-bener serius mainnya Harus pinter pilih lawan Disini ada 2 ima ini baik banget guys Ini juga orang indo jangan serang orang indo Disini ada level 79 Legend ada ima, udb, cavalry, sansir Ada alice, jessica, seli jamur, jang simon, amaterasu, ryu Kita coba challenge aja guys Disini kita langsung aja gas Soalnya ini gak mungkin nutut sih Dalam waktu 40 menit Jadi 29 buple kita mainnya 14 kali guys Berarti Cukup banyak juga sih Itu musuhnya udah pada ke stun guys Gara-gara conny gambler GG banget sih Skill stun nya Yang lebih ngeselin summon nya sih Summon slot machine Ini ability min musuhnya udah mulai kerasa guys Kita spam ranger yang penting-penting dulu Ini seri kuda gak usah dikeluarin Soalnya gak ada flyer Sunsir juga gak usah Gak terlalu penting Ini jessica negro sama gambler Penting banget sih guys Dari segi skill nya GG banget soalnya Ini shansir nya kena IMC2 guys Gak usah di spam Gak usah di spam ya Oke udah hancur guys Kita bisa no item Nice Dapet rovinya cuma 35 Soalnya aku tadi Gagal win streak ya guys Gara-gara ini guys Kita kalah Itu kalahnya Malah gara-gara kebodohanku sendiri Dia pas kasih combo tornado sama blizzard Aku malah gak pake superguard Harusnya pake aja Biar gak kalah Buat jaman sekarang pinter sih Oke guys disini kita ketemu Level 51 legend Ada UDB Meliodas Sukuyomi Krokboss Gambler Yang simon Taiga Da Vinci Amaterasu Sama sansir Kita coba aja Tapi guys itu sih Padahal ranger musuhnya tinggal dikit Pas dia kasih combo itu Tapi Tapi pas di akhir-akhir battle Malah kalah guys Gara-gara itu Da Vinci Oke deh langsung aja Gak mau ramah-ramah ini Yang pastinya M2 lah Gajian pvp minggu ini Kalau bisa ke M1 Parah sih Belum pernah rasain gajian M1 guys Bisa dapet 220 rupiah Kalau Ngestade di M1 Da Vinci Da Vinci nya masih ngekopas terus guys Makanya Da Vinci sampai sekarang Tetap ngeselin banget Gara-gara skill kopasnya itu Terus ada skill silent juga guys Bahkan musuh yang dikopas itu Yang di belakang guys Kayak Jessica Negro Konigamber itu Termasuk Areanya Bisa dikopas sama Da Vinci Pokoknya yang attack range nya Di antara 200 sampai 500an sih Itu bakalan kena kopasnya Da Vinci Kita dikasih Blizzard Gak masalah Tapi sekarang aku udah gak pake Da Vinci lagi Soalnya Dari segi gear nya Kurang support sih guys Sudahan Kalau kurang skill Effect rate itu Jadi gampang banget matinya Apalagi kalau ketemu Heatherwood Kayak Ultraman Tiger Terus Selly Crossbow Terus Ada Rio Kalau ketemu Melodes Malah ke stun terus guys Jadi aku lepas Da Vinci aja Oke disini kita Udah menang guys No item Bagus Bagus banget Dapat trophy nya Cuma 35 Soalnya itu ya Oh lumayan guys Gak apa-apa Langsung aja Ini Aduh males Guys Shinchan Tapi coba aja Ada Shinchan Da Vinci Gerog Ada Seri Cendol Koniskola UDB Sakura Kavorit Yang sih Sama Jeska Negro Main Moves nya Ada Satu Dua Tiga Oke Tiga MM Ya Gak Badan Coba aja Ini masih Gak terlalu Serat Sih Kalau 4 ke atas Itu baru Serat Tapi ada IMC Dua Sih Ada Shinchan Dari Shinchan Itu Ability nya Ayo Seri Kuda Habisi Cendol Wah Itu Kayaknya Skill Effect Raid nya Seri Cendol Gede Guys Kok Gak Mau Mundur Mundur Basic Tag Sakit Guys Wah Sulit Sih Oke Mantap Bisa Dimundur Ayo Tetap Bertahan Berjuang Terus Kalian Pasti Bisa Kita Dikasih Blizzard Gak Usah Super Guard Soalnya Ada Serat Mesin Yang Ngarangi Di Depan Waduh Guys Seri Tendol Oke Mantap Mantap Skill Seri Kuda Yang Paling Gege Itu Bisa Move Venom To The Back Itu Guys Yang Paling Ngeselin User Ad Word Sekarang Banyak Yang Itu Saya Kecewa Gara Gara Ada Seri Kuda Pertama Kali Rilis Itu User Ad Word Sulit Banget Guys Nyerang Tower Kalau Ketemu Seri Kuda Soalnya Skill 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 Nya Mindahin Kebelakang Habis Itu Counter Element Element Fire Lebih Kuat Kalau Melawan Element Wood Jadi Itu User At Work Makin Sulit Kalau Ngadepin Seri Kuda Disini Gearnya Bagus Bagus Ada Gear ES Banyak Gear Collab Ada Psycho Cloud Ini GG Banget Psycho Cloud Yaudah Guys Langsung Aja Disini Ada Shinchan 5 M M Nya Berapa Ini Ada 4 Aduh Skip Aja Guys Shinchan Ini Malesin Banget Oke Disini Level 7 Legend Ada Krok Mary Udb Hima Seri Crossbow Jeska Negro Koine Gambler Seri Jamur Cavalry Sama Snowmoon Seri Kita Coba Aja Semoga Kita Bisa Menang Lagi Ya Guys Masih Battle Keempat Ini Masih Tersisa 10 Kali Better Lagi Semoga Sempet Ya Sempet Sampai Abis Kita Dikasih Bezer Gak Usah Supercard Dulu Yang Kena Cuma Sedikit Tadi Ayo Ayo Jessica Negro Sama Gambler Nya Nge Carry Mantep Banget Sih Kalo Kena Stone Sama Debuff Nya Jessica Negro Nge Carry Banget Itu Oke Mantep Guys Langsung Kestun Semua Gera Gera Gambler Dikasih Tornado Tapi Dia Udah Pake Blizzard Jadi Gak Usah Pake Item Itu Rocknya Kecam Guys Wah GG Nge Carry Emang Kone Game Bersama Jessica Negro Ini Nge Carry Banget Debuff Skill Fat Red Ditambah Stone Dapat Trophy 38 Kita Lihat Aja Gearnya Lumayan Sih Guys Ada Kamen Gear Ada Ini Banyak Gear Monat Moongasing Gear Ulang Tahun Oh Ke Ulang Tahun 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 Bahru Ya Dah Langsung Gas Lagi Guys Masih 10x Battle Lagi Dan Waktunya Tersisa 27 Menit Ini Semoga Nutet Guys Aduh Males Guys PKG Nah Disini Aja Ada Ada Croc Cavalry Males Males Taiga Suko Alis Salsa Milim Sansir Sama Connie Gambler Berarti Minmus Ada 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 Coba Gas Saja Guys Soalnya Nggak ada IMC Ada IMC Itu Lebih Parah Sih Tapi 6 Minmus Itu Terbilang Seret Banget Loh 6 Minmus Itu Seret Banget Tapi Kita Lihat Dulu Semoga Bisa Menang Wah Kuat Juga Itu Pertananya Keluarin Connie Gambler Necro Ini Sansir Sama Seri Kuda Nggak Penting Guys Nggak Usah Dispam Ini Aku Pakai Sansir Tujuannya Buat Itu Guys Buff Resist Summon Sama Ability Min Modes Terus Debuff Nya Juga Lumayan Gek Ada Pengurangan Attack Range Sama Debuff Attack 90% Dia Juga Bisa Cancel Invish Dan Ranger Yang Diserang Itu Ranger Belakang Guys Dari Skill Debuff Sansir Moon Oke Mantep Udah Udah Bisa Nembusin Pertahanan Musuh Dan Dan Kita Berhasil No Item Guys Bagus Kita Dapat Trofey 37 Jobs Sama Yang Pastinya Untuk Detail Gear Kayak Gini Oh Banyak G7 Langsung Aja Wah Wah Ini Skip Baya Wifi 31 UM Guys Ini Citra Pak Asli Yaudah Coba Aja Guys Ada DHM Connie Gember Shinchan Mary Sherry Cendo Cavary Grok Davin Connie Maring Sama Suko Berarti Minmusnya Dampat Ditambah IMC 2 Wah Ini Kayaknya Susah Sih Jangan Jangan Ini Gear Sultan Guys Kok Dia Level 31 Udah Di M2 Wah Bisa Bisa Ketipu Sama Gearnya Guys Tapi Semoga Bisa Ngetasi Ya Susah Mau Winstreak Sampai Berpuluh Puluh Kali Apalagi Kalau Diriga Tinggi Tinggi Oh Seri Cendol Damagenya 13% Untuk Satu Kali Hit Waduh Sarkutnya Kena Itu Guys Kena IMC Dia Pake Super Guard Nice Jadi Kita Bisa Kombo Tauin Ya Kalau Dia Udah Pake Super Guard Kita Bisa Pake Kombo Bisa Sama Tornado Waduh Seri Cendol Spam Terus Seri Kuda Spam Semua Wah Sulit Guys Ternyata Pada Level 31 Guys 31 M Kerat Kerat Sumpah Wah Kalau Sampai Kala Ini Ke Bangetan Seh Soalnya Dari Segi Upgradenya Masih Jauh Lebih Tinggi Punyaku Dari Segi Upgrade Yang Rangers Attack Rangers HP Habis Itu Yang Strange Tipe Agility Intel Padahal Punyaku Lebih Bagus Kalau Punyak Dia Sebenernya Masih Kurang Sih Oke Guys Kita Bisa Tembusin Pertahanannya Dan Kita Bisa Menang Tapi Gak No Item Soalnya Tadi Pake Support Guard Serem Juga Sih Musul Kayak Gini Guys Dapet Trofinya 39 Oke Wah Bener Guys Banyak G7 Ini Asli Kalau Dia Pangkat Legend Kayaknya M1 Sih Wah Parah Guys Watcher Sih Ini Gear Ini Gear Itu Gear Talk Global Guys Wih Ketemu Arkan Guys Skip Aja Ketemu Member Gold Kui Om Arkan Yang Pernah Direview Sama Bang Dog Yang Akun Sultan 16 Juta Itu Kau Gak Salah Disini Shinchan Hima Aduh Males Shin Ini Tapi Kita Coba Aja Guys Kita Coba Aja Ada Krok Suko Hima Kavari UDP Jessica Negro Seri Jamur Shinchan Konimaring Sama Jangsi Kita Langsung Gas Semoga Menang Kalau Kalah Windstrike Pecah Guys Windstrikenya Pecah Nanti Kalau Windstrikenya Pecah Dapet Trophy Nya Makin Dikit Wah Surit Juga Guys Di Blizzard Terusah Pakai Itu Dulu Super Guard Wah Kena MC2 Geyser Ponya Shinobu Juga Kena Wah Ini Kayaknya Karas Ini Seret Banget Sumpah Oh Tapi Musuhnya Banyak Yang Kestun Kok Wah Gila Nge Carry Ayo Priest Menang Wah Serius MC2 Ini Parah Banget Sih Sampai Gak Bisa Ngespam Guys Aduh Ini Kayaknya Kalah Guys Dia Juga Belum Pake Super Guard Lagi Aduh Sulit Banget Sumpah Harus Kestun Terus Itu Musuhnya Biar Bisa Comeback Aduh Kenapa Aku Malah Spam Seri Kuda Gak Guna Oke Kestun Semua Tapi Gak Tau Kita Bisa Nembusin Apa Enggak Sansir Keluarin Ajada Biar Ngasik Debuff Oke Guys Mantep Bisa Kita Comeback Ternyata Wah Sumpah Sumpah Sini Ability MC2 Seret Banget 4mm Ditambah 2 MC2 Asli Seret Banget Tapi Untungnya Kita Bisa No Item Guys Berkat Pony Gabor Sama Jiskan Negros Sini Paling Ngecarry Skitunya Wah Susunan Geernya Masih Banyak G6 Guys Ini Susah Parah Wah Gila Saya Banyak G6 Loh Ini Seret Banget Loh Ini SIR Cuma 50% Wah Buset Parah Sih G7 Nggak Banyak 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 Tapi Susah Minta Ampun Waduh Males Males Guys Kony Gamble Damet Cinca Nima Lagi Ini Aja Kali Yaudah Coba Aja Dami Lim Bell Suko Kony Maling Oh Salah Kony Skola Kony Gambler Krok Cavalry Snowmoon Sally Sama Merry Terus Ada Rio Kita Coba Aja Ranger Meta Sampai Sekarang Ini Ya Ranger Yang Itu Se Ability Mineral Mood Sama IMC Ability Mineral Mood Sama IMC Sekarang Jadi Meta Zaman Sekarang Kalau Ranger Collab Kayak Merry Taiga King Sakura Di Legend Udah Nggak Banyak Yang Pake Guys Sekarang Udah Dapat Dangan Deline Ability Oke Flyernya Bisa Dikalain Sementara Render Musuhnya Banyak Yang Kestun Gara Gara Kony Gambler Wih Gak Tengah Sulit Sih Guys Mantap Bisa Comeback Nol Item Hutan Bagus Bagus Dapat Trofinya Masih 38 Guys Aduh Udah Seben Winstreet Padahal Guys Lumayan Sih Banyak Gear Collab Ini Masih 30an Semua Guys Yang 47 Cuma 1 Sisa Waktu Tinggal 15 Menit Semoga Sempet Ini Disini Kita Coba Aja Daging Shinchan Suko Kavari Gerok Salsa UDB Taiga Materasus Sama Aaron Kita Langsung Challenge Ini Aku Gak Pernah Panggil Guardian Di PVP Pada Guardian Yang Sekarang Udah Gak Gak Seempuk Yang Dulu Sih Kalau Yang Sekarang Lumayan Kuat Dari Segi Pertahanan Tapi Kalau Dari Segetek Gak Tau Sih Dia Tetap Kuat Apa Nggak Kita Di Tornado Kita Tornado Balik Aja Astaga Itu Pohonnya Ngarangi Dong Di Breezer Dulu Pasti Wah Super Keket Air Fire Kita Super Keket Balik Air Fire Juga Langsung Ajar Fire Semoga Menang Oke Mantep Kayaknya Ini Bisa Menang Guys Ada Mater Rasu Bakalan Kuat Banget Sih Pertahanan Ada Buff HP 450% Sama Spirit Terus Sama Buff Skill Effect Rate Itu Yang Bikin Arut Banget Jadi Aku Masih Pengen Banget Kejar Ramah Terasu Guys Soalnya Dia Buffer Skill Effect Rate Tergege Sampai Sekarang Makanya Aku Masih Pengen Ngejar Dia Kita Dapet Trophy Nya 36 Wadah Sih Buang Semua Item Untuk Gearnya Kayak Gini Lumayan Wah Diserang Langsung Aja Disini Sisi Trophy Nya 4 Tinggal Seratusan Semoga Bisa Ke M1 Guys Wah Ini Skip Bayar Ini Kasapa Skip Sincan Lima Lagi Ada Jamed Juga Tapi Dia Gak Ada Grok Guys Yaudah Kita Coba Aja Ada Jamed Ada GS Amaterasu UDB Suko Salkut Terus Himah Kavari Sincan Sama Konigember Langsung Gas Aduh Gak Panggil Guardian Guys Padahal Pengen Panggil Guardian Waduh Langsung Ke Stone Kena Connie Gambler Dia Nggak ada Jaskan Negro Sama Krok Ya Tapi Sincan Sih Sincan Lebih ngeselin Sekarang Daripada Krok Sincan Soalnya Cancel Buff Kalau Krok Keno Back Cancel Buff Sincan Berdurasi Suka Jadi Dia Ada Heater Elemen Water Dia Nggak ada Heater Elemen Wood Kayaknya Wah Surat Guys Serat Kena IMC2 Sama Min Modes Serat Banget Sumpah Wah Kakak Guys Kayaknya Guys Astaga Jame Juga Ngeselin Aduh Sincan IMMA Wih Mati Semua Astaga Untung Dia Blizzard Pas Disitu Nah Blastong Blastong Nah Itu Kayaknya Sudah Banyak Keno Out Gas Musuh Untung Dia Blizzard Pas Dia Mau Tornado Balik Jadi Ranger Kup Nggak Kena Es Gak Kena Hujan Es Aman Wah Untung Saja Gak Apa Yang Penting Menang Yang Penting Menang Yang Penting Itu Menang Masalah No Item Gak Peduli Dapat Trofinya 43 Lumayan Padahal Sudah Bondi Ke Item Diserang Lagi Dong Tebel Banget Sih Gs Darahnya 11 Juta Kalau Damage Attack Sampai 1 Juta 100 Ribuan Wih Banyak Banyak Ada Ini Juga Kobun Share Stream Kamen Gear Juga Banyak Yaudah Langsung Aja Kayaknya Nggak Kuat GSMUK M1 Nggak Nutut Waktunya Tinggal 9 Menit Wah Ini Ini Aja Kali Ya Yaudah Coba Aja Ada Melly Ada Conny Gambler Sincan Boss Jamet Krok Edward Suko Amaterasu Sama Alice Ini Kayaknya Nggak Sulit Sih Dari Segi Susunan Tim Wih Langsung Ngeput Kena Buff Suko Wah Ngeleg 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 Pake Auto Aja Deh Waktunya Mau Abis Ini Oh Bisa 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 Wih Wih Itu Kok Amaterasu Banyak Banget Tadi Yang Ngeskill Kayaknya Mati Dedo Nguarin Ability Kase Attack Oke Mantep Langsung Ancur No Item Kayaknya Geernya Gampang Sih Ini Uh Bener Nggak Sulit Geernya Waduh Guys Tiga Kali Battle Bisa Nggak Ya Ini Waduh Males Keh Shinchan Nima Ragi Aku Paling Males Kok Lawan Shinchan Nima Nah Ini Aja Ada Clarice Rio Krok Udebe Kavari Kauri Krok Shinobu Meri Sama Nene Langsung Gas Semoga Menang Ya Kalau Karah Ini Kebanget Soalnya Dari Segi Susunan Timnya Ada Beberapa Ranger Yang Kurang Waduh Contohnya Ada Nene Sama Kauri Itu Nggak Waduh Buat Dipake Dili Gamaster Tiga Atas Bisa Guys Rio Sebenernya Masih Bagus Buat Liga Master Tiga Kata Soalnya Itu Dia Pure Reader Guys Dengan Magic Attack Yang Sakit Skill Damagenya Juga Lumayan Terus Itu Ability Bisa Null Skill Resist Ke Element Water Jadi Kalau Di Great War Pasti GG Banget Kita Dikas Hellfire Di PvP Sebenernya Dia Juga GG Sih Masih World D-Max Oke Udah Hancur Bisa No Item Tapi Sekarang Aku Lebih Pake Salvo Soalnya Dari Susunan Gearnya Rio Kurang Support Ya Kalau Salvo Udah Support Soalnya Gear Intel Itu Susah Banget Dikas Cari Girinter Itu Susah Nyarinya Astaga Disereng lagi Don Guys Wah Gak Bisa Ini Kayaknya Game 2 Fix 2 Kali Better Lagi Bisa Gak Ini Nah Ini Ada Kali Ada Hima Krok Davin Cavalry DHM Suko Pinnik Which Sama Koniskola Langsung Gas Davin Masih Sempet Nge Kopas Saja Sekarang Lebih Banyak Yang Pakai Seri Crossbow Seder Pada Rio Mungkin Karena Itu Guys Seri Crossbow Mineralnya Lebih Murah Terus Habilitinya Bisa IMC Waduh Seri Cendolnya Sulit Guys Oke Mantap Langsung Dimundurin Spawn Terus Seri Kuda Mantap Memang Oh Venom Itu The Back Memang GG Gaming Itu Sanger Kena IMC 2 Dikasih Thunderstorm Bisa Gak Ya Comeback Waduh Mati Semua Necronya Oke Bisa Comeback Mantap Langsung Aca Auto Guys Nah Udah Hancur Bisa No Item Bagus Banget Nih Bisa No Item Tapi Dapet Trofinya Cuma 40 Guys Uh Naik ke M1 Guys Mantep Aduh Disep Dekai Ternyata Lumayan Langsung Langsung Acah Satu Kali Pus Sagi Guys Waduh Males Nih Sin Tan 5 Skip Ini Gak 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 Bela nah minta ke belakang lagi belum pernah saya merasakan gajian di m1 guys ini berkat pengorbanan rajin push pvp nah hancur guys bisa no item lagi bagus semoga beneran stay di m1 ya berbanyak guys trofinya 48 wak citer kurang ngajar ini beneran oh bener guys kirinya juga kurang kurang mantap sih ini citer kurang ngajar guys wah semoga ya guys semoga di m1 guys aduh di serang lagi dong bakar rupiah dah bakar rupiah wih udah mau ke legend tuh tapi rank 190 tapi untuk ke top 14362 oke nih aduh mares guys sincan lima guys sincan lima lagi mares ini sincan lima lagi aduh aduh ini aja paling ada taiga sarsa ke brinshire king aris conny gambler badut amaterasu pront pintu sama davin kita langsung ngajak gas ini last battle panggil guardian demi m1 guys ini demi gajan m1 aku nggak bisa tinggal diem tapi kalau ke legend kayaknya nggak bakal kuat sih defense ku udah pasti kalah terus yang menang cuma satu yang tadi ya oh kuat juga itu sonyanya harusnya bisa lah ngelawan kayak gini semenjak taiga di nerf sampai sekarang udah nggak sulit-sulit banget kok dikasih blazer super card aja nggak mau nerima risiko waduh davinnya ngekopas terus guys padahal aku udah bawa sansir loh astaga davin davin memang itu ranger sangat menyebalkan kok masih bisa jangan kopas terus nasib bisa ditembus dikasih tornado wizardnya udah keluar ya nah mantep-mantep-mantep fix ini kayaknya m1 sih kalau kalau aku masih tetep di m2 ini parah sih pasti banyak banget yang nyerang aku disini kita menang guys aduh sulit banget sih ketemu musuhnya dan kita udah habis ya waktunya ya oke sampai disini aja video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like komen dan share video ini ke teman-teman kalian kalau aku udah post pvp mingguan secara ekstrim ya guys yang dimana itu nanti kita bakalan dapet yang kita bakalan gajan di master 1 yang pastinya dan semoga itu bener-bener ya kita bakalan gajan di master 1 oke kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati ya